Intro Bahwa ketiga korban mati karena keracunan itu Tidak benar Tapi itu adalah pembunuhan Dalam berbagai kesempatan Saya selalu menekankan pada tim Untuk mengedepankan scientific crime investigation Untuk itu semua maka Saya selalu mengingatkan penyidik untuk terus Bekerja sama dengan pusat-pusat pengembangan sains Di Fakultas Kedepteran Departemen Forensik Kolaborasi Interprofesi Pada tanggal 12 Januari sekitar pukul 8 pagi Diterima informasi dari masyarakat Bahwa ada korban meninggal dunia Diduga matinya karena keracunan makanan Dalam penyidikan dari barang bukti yang ditemukan Menghasilkan sebuah kesimpulan yang lebih anggulat Hasil pemeriksaan di TKP Ditemukan bahwa tidak ada tanda kerusakan Pintu depan maupun pintu belakang Yang menarik terdapat lubang galian Satu kali dua dengan kedalaman dua meter Di area belakang rumah Kemudian ditemukan plastik Diduga bekas bungkus racun di daerah bakaran sama Hasil pemeriksaan laboratoris Ditemukan unsur kimiawi berbahaya Mengandung pesticida yang sangat beracun Aldecarbe itu adalah sebuah larutan Yang apabila dikonsumsi oleh manusia Dapat menyebabkan kematian Dari fakta awal Kemudian scientific crime investigation Ditemukan fakta baru Bahwa ketiga korban mati karena keracunan itu Tidak benar Tapi itu adalah pembunuhan Berdasarkan pengakuan Melakukan sebuah perjalanan Perjuangan pembunuhan Bahasanya mereka Ternyata korban meninggal dunia yang dibekasi ini Karena para tersangka ini Diketahui melakukan tindak pidana lain Apa tindak pidana lain itu? Mereka melakukan pembunuhan Atau biasa disebut dengan serial killer Dengan motif janji-janji Yang dikemas dengan kemampuan supranatural Untuk membuat orang menjadi sukses atau kalah Ini adalah partner in crime Terima kasih telah menonton!